Jadi kamu keseringan bersih-bersih punya pacar gak sih? Punya pacar? Palsah gak? Pacar sama pacar Halo teman-teman Selamat pagi pulang Aku Mika Sekarang kita lagi ada di GmHR Mau ngomongin tentang fokus viral di Indonesia Terutama sih di Bali ya Jadi ada satu sosok ulama yang melakukan bersih-bersih pantai Nah setelah kita lulusuri Ternyata sosok ulama itu adalah orang Jepang Namanya Suzuki Hiro Masa Wah keren ya Jadi kenapa sih dia pake post-up Ultraman? Dan kenapa berus-berusnya di Bali ya? Nah jadi langsung aja kita tonton ya Hai hatros guys Halo guys Halo Sekarang kita datang dengan seorang tamu spesial Wih tamu spesial ini Ternyata ini Kita udah mengungkap identitas asli yang bukan Iya Di balik topeng Ultraman itu akhirnya kita ungkapkan Siapa kamu? Pendengarkan diri kamu Sudah? Sudah dong Sudah? 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 Ya tapi semua bilang Masako Oh Oh itu bener gue pikir bercanda Ya bercanda Jangan deket warung Jangan deket pasar Jangan deket Kalau ngapain lebih tau Lebih tau Lebih tau Gak usah Gak usah Dia lebih go Jadi ngapain aja di Bali Ya bersih 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 Ya pantai Bersih bersih apa? Bersih bersih sampah Bersih bersih sampah Iya Kenapa alasannya? Masalah 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 Ya Jadi 10 tahunnya Lalu Saya mulai bersih bersih Mulai di Jepang Oh di Jepang Oh di Jepang Oh bersih bersih di Jepang di pantai juga? Di pantai mana? Pantai di Okinawa Oh di rumah ya Ini rumah kamu di Okinawa Iya Oke Jadi bersih bersih di pantai Okinawa Iya Oh jadi Jepang pantainya kotor juga ya? Ya Nugara daing Oh angin Iya Ada angin yang bawa sampah ya? Oh gitu Iya Ada sampah dari Okinawa Ada Nugara daing dari Nugara daing Oh gitu Di bawah arus Tapi dulu waktu 2015 Pertama kali ke Bali Niatnya liburan dong Bukan emang niat bersih bersih kan? Oh sebelum Waktu-waktu ke Bali Memang pengen langsung liburan Atau memang pengen bersih-bersih? Oh sebelum ke Bali Iya bersih-bersih Udah bersih-bersih Terus waktu ke Bali Oh di negara lain juga? Iya Di mana aja? Matiok Jepang 2 tahun Jepang 2 tahun Iya bersih-bersih Dan saya belajar Belajar Untuk sampah Oh wow Belajar tentang sampah Iya 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 Serius ya terus? Iya Dan saya belajar Masalah sampah Oh gitu Masalahnya apa aja Masalah itu apa gitu Masalah in the world Saya belajar Oke Terus datang ke Bali 2015 Iya Langsung bersih-bersih sampah Langsung bersih-bersih waktu itu Iya 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 Di mana? Pantai mana? Pantai Kuta Oh di Pantai Kuta Iya Jadi Pantai Kuta itu bersih gara-gara kamu Iya Wow Gak tapi berarti kamu dari dulu udah bersih-bersih Pantai Kuta? Iya Oh dari tahun 2015 Iya Ada pantai lain gak selain di Kuta? Oh tidak ada Oh cuma di Pantai Kuta ya? Iya 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 Pantai Kuta panjang juga sih sebenernya ya Iya 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 Tapi sebelum ke Bali Iya Kemana sebelumnya? Oh Hawaii Oh Hawaii juga? Hawaii sampahnya banyak juga ya Iya Karena Iya Arus lagi ya Oh oke Terus mana lagi? Hawaii, Hong Kong, India Oke Banyak ya Cina Oh banyak ya Cina nanam pohon Di Cina nanam pohon? Bukan pohon ya Pohong sih kong Nanam pohon di Cina Iya Karena apa? Cina tidak ada pohon Tidak ada pohon Oh gitu Tidak ada tanaman Tidak ada tanaman Tidak punya hutang Tidak ada hutang Tidak punya hutang Iya Oh kamu tanam pohon Ih kamu kok keren banget sih Ih Kamu sendiri atau ada temannya? Itu grup Saya punya grup Oh grup Oh oke Grupnya di grup WA Iya Jangan bikin mikir Makin mikir Jangan bikin mikir Jangan bikin mikir Siapa yang ngajarin kamu untuk bersih-bersih dan tanam pohon? Oh bersih-bersih sendiri Oh sendiri? Jadi emang niat dari gini sendiri Pengen aja Oh oke Kamu tuh baik hati ya Oh iya Terima kasih Kamu baik sekali loh Ya kalau orang sendiri bilang tuh baik hati Jelas Saya Kalau orang Jepang Terima kasih Hari esok Apa sih sebenernya kok bersih-bersih terus gitu Kenapa kamu bersih-bersih terus? Oh kenapa? Oh dibadi? Oh saya suka bersih-bersih Oh iya Oh kayaknya semua orang Jepang suka bersih-bersih kayaknya ya Karena kan kemarin waktu Piala Dunia Supporter Jepang bersih-bersih stadion Oh iya 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 Terus pemainnya juga bersih-bersih Apakah disana di Jepang semua orang suka bersih-bersih? Oh ya Ya bukan semua tapi Kebanyakan Kebanyakan Oh mayoritas Iya yes yes Oh gitu Bagus ya orang Jepangnya Bagus 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 Pantes kalau kita ke Jepang bersih ya Bersih banget Enggak tapi memang Enggak waktu emang dari kecil sudah diajarkan di sekolah atau gimana sih? Oh iya sekurat Oh sekolah diajarin Ibu bapak Oh di rumah juga Iya Kesindir gak lah di sekolah diajarin kita iya Ibu bapak ngajarin bersih iya Nurut kagak Tapi kita Iya nurut Kalau kita diajarin juga cuman Kita tidak mau Kita tidak mau Tidak mau Oh Saya tidak mau Yang lain Pak rajin Oh iya 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 Banyaknya orang lain rajin Masah Kamu datang ke Bali Iya Bersih-bersih Orang-orang di pantai yang ngeliat bingung gak? Oh Iya Mereka gimana bingungnya? Duduk Oh iya 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 Apa? Kaget Ano Tanya Ya tanya 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 cuman Kenapa kamu Bersih-bersih Kamu jawab apa? Kamu Ano Di Jepang Di Jepang Kayak gini Apa ya? Oh ditangkap polisi Maksudnya Polisi jadi Lari Maksudnya ke Bali Oh gitu Oh atau kerja sosial Kerja sosial Kalau kan biasanya tahanan gitu kan Iya makanya kamu berarti dipikir ditangkap polisi di Jepang Terus makanya lari ke Bali Oh kok jahat ya Atau Gitu Terus kamu jawab apa? Oh tidak Saya tidak Saya tidak Saya bukan Tidak kita ke polisi Tidak kita ke polisi Iya Berarti emang suka aja ya Iya saya suka Mau bantu Oh iya jadi saya ke kalian Eh tapi kamu keseringan bersih-bersih punya pacar gak sih? Punya pacar? Pasangan? Iya Pacar sampah aja Aduh Tidak sampai jatuh Tidak sampai beres Akhirnya pacarnya sampah Nah Baiklah Bapak Ibu Coba dilarang anaknya beres Tapi pacarnya nama sampah Eh harus beres Oh iya 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 Tapi Kenapa? Kangen sampah Sekarang pengen beres-beres Kenapa kamu pakai baju Ultraman? Oh karena Atau... Inspirasi Gitu.. Gitu... Gitu ya Oh inspirasi untuk bersih-bersih Iya Dulu saya pakai samurai Oh pakai samurai? Wah kostum nya bertiga-genti Iya Atau 2015 performance 2016 Saya pakai Samurai Waktu itu inspirasi nya samurai Iya Bawa pedang Iya Bawa sapu Bukan sapu bawa sapu jadi bawa sapu tapi samurai abis itu ide kostum lain apa? atau abis itu langsung ultramen? no saya pakai samurai itu korang masuk korang karena kamu pakai baju samurai iya saya pikir saya pakai lucu apa ya? orang suka orang suka orang tahu masalah sampah jadi kayak menarik perhatian orang untuk lebih peduli sama sampah gitu terus berapa lama pakai baju samurai? samurai satu bulan satu bulan? kenapa cuma satu bulan? rusak lu pakai bersih samurai pake cosplay terus abis samurai pakai apa lagi? oh biasa kapan mulai pakai Ultraman? Ultraman baru baru oh baru dijaga ya kostumnya ya jangan sampai rusak ya itu dapat dari mana bajunya? dari Jepang oh dari Jepang langsung? iya jadi kamu ini balik pulang ke Jepang ke Bali lagi ke Jepang gitu? iya musim hujan sering? iya sering musim hujan kenapa? musim hujan sudah oh udah balik kalau mudahin musim hujan saya tetap tangkut ke Bali iya oh kalau musim panas balik ke Jepang iya oh dia peduli loh karena kan kalau musim hujan bisa sapa banyak iya emang sapa yang lebih banyak iya itu orang luar negeri kok mikirin kita sih? kita aja gak mikir loh kita gak mikirin dia loh iya makanya iya kan itu di tempatnya dia tadi eh kapan pulang ke Jepang lagi? mungkin bulan Maret Maret April balik lagi berarti bulan September oh iya mungkin September nah balik lagi pake kostum Sailor Moon kambutnya gondrong lagi buat aku oh iya iya bawa ya bawa ya aku Sailor Moon aku dong aku Sailor Moon kamu taksido bertopeng taksido tapi sebenernya panas gak sih pake kostum Ultraman gitu? oh panas sekali tapi kenapa kamu mau? oh karena pengen orang tau gitu ya? iya 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 oh oke tapi sebenernya itu berapa jam kamu pake kostum biasanya sambil bersih-bersih? oh mungkin satu jam dua jam iya iya dua jam? iya iya pake kostum itu? iya sampe selesai bersih-bersih baru dicopot? iya gak ngengap ya kok gue ngeliatnya ngap kan ketutupan temen tapi bisa nafas? oh bisa tapi kadang dibuka mulainya? jam setengah berapa? setengah delapan sampai? jadi sampai setengah sepuluh ya sepuluh kalau banyak sampah ya sampai sepuluh oh tergantung banyaknya sampah sehari dapet berapa sampah dari Pantai Kuta? hari ini? hari ini kamu bersih-bersih gak? iya sudah dapet berapa banyak? banyak gak dapetnya? oh banyak berapa kilo? berapa kilo? dia suka ya reaksinya ya gue suka ada reaksinya orang Jepang itu bagus oh gitu guys satu ton satu ton? banyak banget iya bawahnya berarti sabtu minggu pun juga bersih-bersih? sehari sabtu hari minggu juga bersih-bersih? oh iya tidak ada libur tidak ada libur kalau ada hujan kalau hujan libur oh kalau hujan libur makanya kamu tinggalnya di deket daerah kuta ya supaya deket ke Pantai Kuta apa? tinggalnya di daerah kuta? iya oh gitu biar dekat ya nah kegiatan kamu selain bersih-bersih sampah ngapain aja? bersihku sias aja bersih-bersih aja? gak habis pulang tidur gitu? iya pulang? ada kerjaan juga oh iya kalau misalnya gak bersih-bersih gak kerja di laptop ngapain? tidur maka susah cuman kayak party kek gitu sama juga pasti gak ada party 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 party? party? saya tidak suka tidak suka bising yoga yoga surfing juga gak surfing? surfing di pantai? ini hidup sama suka apapun ini kalau ada orang high saya masak passion saya itu beres keren ya, kamu keren loh suka bersih-bersih ini punya saudara, kakak atau adik oh, itu adik-adik cowok apa cewek cowok dua cewek tiga banyak banget keluar kamu lebih banyak ya berarti enam saya enam bawah adik-adik pernah nanya enggak adik-adik pernah nanya enggak maksudnya kenapa kamu bersih-bersih terus, kenapa kamu enggak pulang gitu oh, apa ya kayak ini mereka suka, mau ikut enggak? mau ikut, mau ikut bari tapi masih sekurah oh, mau ikut bahkan sekeluarga loh yang passionate dengan bersih-bersih ini luar biasa loh orang tua enggak pernah komplain enggak pernah kayak marah gitu oh, ya dulu marah oh, dulu marah ngapain kamu bersih-bersih gimana marahnya pakai bahasa Jepang pakai bahasa Jepang gimana marahnya iya, iya itu iya itu oh, artinya apa? marahnya kapan kamu selesai bersih-bersih seperti itu oh dia mau apa kerja biasa oh, kamu mau kerja aja mau sama aja ya di Indonesia ya lo tau enggak yang enggak sama apa intonasinya Orang Jepang tadi marahnya Gimana tadi ngomongnya? Gimana tadi marahnya coba diulangi Marah? Bahasa Jepang? Iya Oh gitu Kalau gue anaknya Maksud Nyantai lah gue Nyantai Gak ngapuk Coba hadirkan emak-emak Indonesia Di Indonesia Ibu-ibu kalau marah seperti ini Gue beneran Kamu cari kerja yang bener Kalau orang tua Indonesia marahnya seperti itu Suaranya harus naik Tapi gue mau nanya deh Kalau misalnya kamu lagi bersih-bersih di Indonesia Terus kamu kan berarti tidak kerja Oh Saya cari sponsor Dari Indonesia atau dari Jepang? Di Jepang Oh di Jepang ada sponsor Yang memberikan kamu bantuan dana Untuk selama kamu pas disini Oh gitu Oh tepuk tangan Sponsornya apa? Suzuki Oh Iya namanya Suzuki Namanya Suzuki Apa kamu anak dari keluarga Pemilih Suzuki? Naku kamu Kamu nyamar kan? Jadi Ultraman nyamar ya Udah jangan dimarahin Nanti makin deg-degan Gak siapa tau kalau dimarahin Dia panik langsung berubah Kamu pernah gak pas jadi Ultraman Baterainya low bad? Oh iya 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 Gitu Tiga menit Boleh gak sih Ngasih tau siapa aja sponsor dari Jepangnya? Oh Tidak ada company Tidak ada company? Oh buat seorangan individu Siapa aja Om, tante, siapa Misalnya Ini keluarga atau gimana? Keluarga atau orang-orang biasa aja? Orang-orang biasa Kenalan, teman Atau kayak crowdfunding Oh iya Crowdfunding Oh kalau di kita kayak kita bisa doa Oh kita bisa doa Oh crowdfunding Eh orang Jepang mau ya ngebiayain kita ya? Kok keren dong? Iya betul ya Tapi mereka mau gak? Mau apa? Mau memberikan bantuan Iya Karena Ya masalah sampah Berapa yen dapatnya? Oh tidak Tidak tentu Paling sedikit? Sedikit Lama-lama aja Oke Oh jadi banyak banget ya Terus jadi gimana? Kalau menurut kamu sendiri gimana? Orang Indonesia Setelah ngeliat kamu bersih-bersih Apakah mereka ikut? Ikut bersih-bersih juga Atau malah yaudahlah biar kamu aja yang bersih-bersih gitu? Oh apa ya? Semangat masak Oh Kasih semangat Gampate 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 doang Gampate Gampate doang Dia gak bantuin Iya Oh mereka bantu juga Oh oke Yang bantu maka tugas Biasanya ya Dia gak tau Oke Ini terakhir Coba bilang Ke orang-orang Indonesia Yang sekarang lagi nonton Yang lagi dengerin Pesan-pesan dari kamu Untuk mereka lebih peduli tentang sampah Nah Oh iya iya Ano Tidak buang sampah Jangan buang sampah sembarangan ya Jangan buang sampah Sembarangan 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 aja lu Sembarangan Pelikat dong Pelikat itu Kalau enggak ya Oke kalau gitu Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kalau misalnya untuk Kalau misalnya orang Indonesia Mau ikut crowdfundingnya Itu bisa lewat mana? Oh crowdfunding? Kita mau kasih bantuan gitu Kemana? Tidak ada website Oh pakai apa? Bahasa Jepang Atau mungkin lebih ke join kamu aja kali ya Setiap pagi ya Join pagi ada Instagram gak? Apa Instagramnya? Instagram masa Seben SIS Masa mana aku tadi kayaknya ada deh Sebentar ya Masa underscore Underscore seven SIS Nanti kita taruh di caption juga ya Nanti ya Di caption balik kita taruh Tujuh lautan Tujuh lautan Luar biasa Masa kamu keren Bahasa Jepangnya apa? Kamu keren 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 banget Bagus Bagus banget Apa bahasa Jepangnya? Saiko Saiko Masa Saiko Kamu Saiko Kalau disini kamu Saiko Sakit jiwa Oke kalau gitu Terima kasih Terima kasih Arigato Jangan lupa kita terinspirasi Untuk hidup lebih bersih Terus habis itu beres-beres Sebenernya lebih peduli sih Masa gak malu sih Gua aja jujur Ngobrol sama dia Sebentar ini ya Terokers Gua jujur Malu ya Karena kayak Orang lain Dan negara lain Lebih peduli sama Kebersihan Lautan kita Kalau gitu Nanti kita ikut bersih-bersih Amat kamu ya Pokoknya itu Setiap hari Setengah delapan Di Pantai Kuta Oke Ketemu disana Terima kasih 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 Terima kasih